Terima kasih Anda masih bersama Temanggung TV, delapan besar turnamen futsal MGMP Cup yang berlangsung pada Rabu ini berlangsung seru dan penuh kejutan, khususnya di bagian putra. Tim-tim unggulan harus mengakui keunggulan lawannya, sementara itu bagian putri juara bertahan tahun lalu SMP 2 Temanggung masih melenggang ke babak semifinal. Di hari ketujuh pelaksanaan turnamen futsal MGMP Cup tahun 2019 yang berlangsung di Gor Bambu Runcing memasuki babak delapan besar baik di bagian putra maupun putri. Delapan tim putra maupun putri berebut untuk maju ke babak semifinal. Dari sektor putra pada babak delapan besar ini terjadi banyak kejutan. Tim-tim unggul yang menjadi juara di tahun lalu gagal melalui babak semifinal. Dari pertandingan babak delapan besar ini 4 tim melenggang ke babak semifinal yaitu SMP 1 Bansari, SMP 1 Temanggung, SMP 1 Parakan, dan SMP 1 Tembarang. Sementara itu pada bagian tim putri juara bertahan tahun lalu SMP Negeri 2 Temanggung masih melenggang ke babak semifinal. Sementara 3 tim lainnya yang maju ke babak semifinal adalah SMP Islam Ngadirjo, SMP 4 Temanggung, dan SMP 1 Bansari. Babak semifinal dan final akan berlangsung pada Kamis 12 Desember 2019 di Gorbambu Runcing. Selain memainkan babak puncak turnamen juga akan diumumkan best player, top score, dan best supporter. Ketujuh ini kita sudah melampaui hampir 32 tim, dan hari ini kita menghasilkan semifinal putra dan putri. Kemudian untuk besok kita akan melanggarkan pertandingan semifinal 4 bisa putra, 4 bisa putri, di mana dijatuhkan yang pertama adalah semifinal yang pertama adalah putri dulu, kemudian dilanjutkan semifinal kedua putri, dilanjutkan lagi semifinal pertama dan kedua untuk putra. Setelah itu istirahat, langsung dilanjutkan juara 3 dan 4 putri, kemudian yang terakhir adalah juara 1 untuk putri, dan juara 1. Pak, selama hampir, selama sampai 8 besar ini, banyak pertandingan yang mengejutkan enggak Pak? Untuk pertandingan kali ini, ada beberapa juara bertahan yang putra, semifinal ini setahun kemarin, akhirnya tidak berhasil, Allah sudah berapa 4 besar, karena dikalahkan tim-tim yang baru, artinya mereka baru eksis hari ini, yang bisa menemukan juara bertahan. Dan untuk putra, dan untuk putri, yang masih juara bertahan SMP2, masih berlanjut untuk tempat kesatnya.